Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kali ini kita masuk ke pembahasan tentang rekayasa fondasi 2 untuk memulai ini kita jelaskan segelas tentang pengantar fondasi 2 ini ya baik ada sebuah pertanyaan ya kenapa kita harus memakai tiang panjang di fondasi 1 dulu ini sudah dibahas tentang fondasi dangkal ya banyak sudah bahasan tentang fondasi dangkal nah selanjutnya kali ini kita akan membahas tentang fondasi dalam dengan pertanyaan kenapa harus memakai fondasi tiang panjang nah ada beberapa kriteria atau persyaratan dimana kita harus memilih fondasi tiang panjang ini ya Nah yang pertama tanah pada bagian permukaan mempunyai kompresibilitas yang tinggi serta mempunyai kekuatan yang lemah untuk mendukung beban konstruksi jadi kalau kita lihat dari gambar ini maka pada bagian atas dari fondasi ini ini kondisi kondisinya lemah ya kekuatannya lemah dan dukungnya rendah nah apabila diterapkan fondasi dangkal maka kemungkinan akan terjadi penurunan lah katakan penurunan besar kenapa karena kondisi tanahnya lemah tanahnya tanah untuk itu perlu eh diteruskan ini beban ini ke lapisan keras yang ada di bawahnya nah sehingga eh diperlukanlah fondasi tiang ya kemudian ada beberapa persyaratan dalam pemilihan fondasi tiang ini yang pertama fondasi dangkal dulu itu mempunyai nilai dfb nya itu lebih kecil dari empatnya jadi untuk dfb lebih dari kecil dari empat itu masih cocok kita menggunakan fondasi dangkal nah selanjutnya ada pemilihan untuk fondasi sumuran itu jika dfb nya lebih besar dari empat atau lebih kecil dari sepuluh jadi dfb itu adalah kedalaman fondasi dibagi lebarnya ya sedangkan untuk fondasi tiang panjang ini disaratkan terutama untuk kedalaman fondasi dibagi lebar fondasinya itu lebih besar dari sepuluh nah jadi dfb nya lebih besar dari sepuluh nah meskipun demikian persyaratan yang seperti kita sebutkan tadi ini harus eh menjadi bahan pertimbangan jadi yang pertama adalah kondisi permukaannya ini lemah ya nggak sanggup memikul kalau kita pakai fondasi dangkal sehingga eh fondasi ini perlu diteruskan ke lapisan keras jadi karena tanah kerasnya itu ada lapisan batuan berada di lokasi yang dalam maka ini kita perlukan menggunakan tiang panjang nah dengan catatan tadi ya dfb nya lebih besar dari sepuluh lah kira-kira nah kemudian eh kemudian apabila diteruskan ke lapisan dalam ternyata di kedalaman tertentu itu nggak terdapat lapisan keras gitu ya jadi meskipun sudah katakanlah tadi dfb nya lebih besar dari sepuluh ternyata tanah kerasnya nggak nggak dapat gitu masih lemah maka untuk kondisi seperti itu tiang panjang itu masih bisa digunakan nanti akan menahan beban itu akibat pengaruh dari gesekan kulit ya friction antara kulit yang panjang dengan tanah kalau kondisi kondisi lemah itu seluruhnya dipikul oleh lapisan paling keras atau tahanan ujung ya ujung tiang yang menahan tapi kalau lapisan kerasnya sangat dalam nggak mungkin tercapai itu bisa didukung oleh kulit tiang atau kalau lapisan keras dibawah ini sedang ya tidak keras kali sedang ya kemungkinan juga bisa dipikul beban yang bekerja di atas struktur itu oleh gesekan antara kulit tiang dan tanah dan tahanan dari ujung tiang oke baik selanjutnya pemilihan tanah panjang itu digunakan sebagai penahan beban horizontal ya beban horizontal akibat adanya gaya angin nah gaya angin ini tentu bekerja di upper struktur ya di bagian atas struktur nah kemudian juga menahan beban gempa atau beban dinamis nah jadi kalau pondasinya terlalu dangkal akibat adanya beban angin itu kemungkinan gedungnya nanti akan terguling ya nah jadi sebagai penahan beban horizontal itu digunakanlah tiang panjang misalnya terutama untuk gedung bertingkat atau gedung berlantai banyak kemudian apabila di lokasi tertentu misalnya ada tanah ekspansif ya tanah ekspansifnya adalah tanah yang mempunyai sifat kembang susutnya besar jadi tanah ini terutama pada tanah lempung ya ada lempung itu yang bersifat ekspansif sehingga kalau kita terapkan di sini pondasi dangkal maka karena sifat kembang susut dari tanah ekspansif itu besar pada saat kadar airnya tinggi maka kemungkinan pondasi itu bisa terangkat ya atau pondasi itu ketika terjadi penyusutan tanahnya akan terjadi penurunan yang besar maka untuk kondisi itu kita gunakanlah tiang panjang untuk menghindari daerah zona ekspansif ini nah sehingga ini kita tembuskan ke lapisan di bawah lapisan ekspansif sehingga pengaruh dari kembang susut tanah ini bisa diatasi nah itu dia baik selanjutnya tiang panjang itu dipakai ketika adanya daya angkat oleh air ya nah daya angkat aplik daya angkat oleh air ke atas misalnya ada sebuah katakanlah kolam renang lah ya jadi kolam renang kalau kita letakkan di atas zona ini akan bisa terangkat gitu katakan nah jadi untuk menghindari itu ini kita lawan dia dengan menggunakan tiang panjang ini dengan tiang panjang supaya gaya angkat tadi bisa diimbangi oleh adanya berat tiang panjang dan ada ikatan antara gesekan kulit tiang panjang dengan tanah nah itu misalnya terjadi seperti di bangunan lepas pantai atau di basemen ya di bawah muka air tanah baik selanjutnya tiang panjang ini juga itu digunakan di bawah abut men ya di bawah abut men terutama di jembatan ini sebagai alternatif dengan menggunakan fondasi dangkal mungkin nggak mampu lagi menahan kemudian tiang panjang ini juga berfungsi sebagai mengatasi gerusan mengatasi kikisan ya kikisan oleh pengaruh aliran air atau arus air di sungai ini di jembatan ya jadi dengan pemasangan tiang panjang di samping juga daya dukungnya makin kokoh makin kuat juga pengaruh gerusan itu bisa dikurangi apabila kita bandingkan bila jembatannya menggunakan dengan fondasi dangkal nah itu beberapa pertimbangan kenapa harus memilih tiang panjang kemudian kebanyakan tiang panjang itu dipancangkan ke dalam tanah ya tapi ada beberapa tipe tiang panjang itu dicor setempat ya ada yang model borpail dibor terlebih dahulu kemudian dimasukkan pembesiannya dan dicor kemudian tiang panjang itu umumnya dipancangkan ke dalam tanah itu tegak lurus ya tegak lurus ke bawah tapi pada kondisi tertentu tiang panjang itu dipasang miring atau dikenal dengan better pile nah kondisi miring ini ya bisa berbagai faktor ya akibat adanya beban horizontal apakah pengaruh dari arus air angin atau akibat pengaruh beban dinamis gempa misalnya dan seterusnya baik nah kemudian tiang panjang ini juga ada beberapa jenis ya jadi dibagi ke dalam beberapa kategori ada tiang panjang baja yang misalnya seperti ini baja ha kemudian ada juga tiang panjang dari beton kemudian ada juga tiang panjang dari kayu dan ada juga tiang panjang komposit jadi tiang panjang komposit ini ada tiang panjang kombinasi ya misalnya katakanlah antara baja dengan beton atau ada tiang panjang yang di bawahnya misalnya dari beton diatasnya kayu katakan artinya komposit itu campuran ya dari dua material baik kemudian sekarang kita akan bahas yang panjang baja tiang panjang baja ini umumnya dipakai tiang panjang dengan bentuk lingkaran atau tiang panjang pipa diameternya bulatnya kemudian tiang panjang H atau bentuk I seperti ini nah kemudian tiang panjang pipa itu didorong dalam tanah dengan ujung terbuka ya kadang-kadang bisa dipakai tanpa sepatu gitu ya tanpa sepatu tiang panjang kemudian selain dari profil H juga ada juga dipakai pakai tampang I ya atau I section tapi umumnya lebih disukai menggunakan tampang H di mana webnya atau badannya ya dan sayapnya itu biasanya sama web dan flanknya itu sama baik nah selanjutnya berbagai ukuran tiang panjang pipa ini kita lihat yang panjang pipa seperti ini dan meternya mulai dari 219 mm atau 21,90 sampai 61 mm atau 61 cm ini ada juga ketebalannya 3,17 mm sampai 7,92 mm dan seterusnya ini ketebalan yang panjang dalam mili kemudian ini adalah luas areanya luas area yang panjangnya luas area ya tentu tidak termasuk lubang ya baik kemudian tipe dari tiang panjang baja bentuk H seperti ini ini ada dalam standar SI unit ini umumnya misalnya ini sebagai contoh diambil baja yang sering digunakan di Amerika tipe H seperti ini jadi ada kode misalnya HP 200 x 53 HP 360 x 174 x 152 ini dan seterusnya jadi disini sudah ada informasi batangnya di tabel ini informasi dari baja itu D1 itu adalah ini tinggian ini ya kemudian disini disini juga ada D2 D2 adalah lebar sayapnya ini nah ketebalan dari flank dan web ketebalan dari badan dan sayapnya nah dan seterusnya juga ada moment inersianya jadi sesuai dengan datanya ini bisa dipakai NTI di dalam perencanaan kemudian ada juga dalam satuan inci ya, kalau tadi dalam satuan milimeter kalau sekarang dalam satuan inci, nah penamaannya juga beda, kalau tadi HP 253, sekarang HP 8x36, nah ini beda satuan aja, tapi sebenarnya yang panjangnya ini yang tipe H ini sama ini ya, jadi ini hanya beda dalam ukuran, tadi dalam satuan inci, tadi dalam satuan milimeter, sekarang dalam satuan inci, baik kemudian ada juga tiang panjang baja bulat, ini ya kalau kita lihat dari table juga ini kita ambil dari contoh yang digunakan di standar Amerika lah katakan ya nah ini outside diameter ini berarti diameter luarnya diameter luar dari pipa baja itu, kemudian wall thickness, itu ketebalannya kemudian area of steel, area of steel itu adalah luas area dari baja ini, tidak termasuk lubang, kemudian ada ya itulah tiga ya baik, selanjutnya di lapangan, tiang panjang itu kadang-kadang kan dalam ya jadi tiang panjang itu juga mempunyai panjang yang terbatas maka tiang panjang baja ini juga harus disambung jadi ada beberapa jenis tipe penyambungan kalau untuk baja H tadi penyambungannya bisa menggunakan plat seperti ini, kemudian dilas kemudian kalau baja pipa bulat ini bisa juga dipakai semacam tabung kayak gini ya ini dilas juga di well kemudian ada juga penyambungan yang tipe H tadi dengan menggunakan paku keling atau pakai baut ini di daerah badannya di baut ke sebelah sana atau di keling ini juga di bagian sayapnya juga di beribat atau di keling selanjutnya tadi ada tiang panjang yang dipancang tanpa sepatu jadi ini ada sepatu tiang panjangnya sepatu tiang panjang juga di apa namanya dilas di bagian bawahnya kemudian ini juga ada yang tipe kerucut baik selanjutnya ada ini ada berbagai contoh tiang panjang tadi sudah kita jelaskan di atas kita lewati aja kemudian sekarang kita bahas tentang tiang panjang beton sebenarnya ada dua jenis ya ada namanya pre-cast pile ada cash in situ pile atau cash in place pre-cast pile ini adalah tiang panjang yang dicor sebelumnya ya dibuat dicetak nah jadi pra-cetak jadi dicetak sebelumnya bisa di pabrik atau bisa di lokasi jadi pra-cetak ini juga atau pre-cast ini juga ada dua tipe nih ada yang rain sport concrete pile dipakai beton bertulang ada juga yang pakai pre-cast pre-stress pra-cetak pre-stress dari beton dengan menggunakan kabel motu tinggi jadi secara ini ini adalah pre-stress nya ini tadi adalah pre-cast nya nah kemudian dari segi tampang ada yang bentuknya segi 4 seperti ini ada yang juga segi 8 atau dikenal dengan oktagonal pile ada juga yang bentuk lingkaran nah jadi karena beton itu lemah maka disini fungsi beton bertulang pada pre-cast ini adalah untuk melawan lendutan atau momen lentur ketika tiang panjang itu diangkat jadi kalau tanpa tulangan tiang panjangnya bisa patah kenapa? karena beton itu umumnya tidak kuat menahan tarikan jadi akibat lentur kan tertarik jadi bisa patah maka diberi beton bertulang kemudian juga waktu pengangkatan ketika dibawa ke lokasi misalnya nah itu juga harus diperhitungkan untuk kekuatannya karena lemahnya tiang panjang beton maka harus dikombinasi dengan beton bertulang nah kemudian ada juga dari pre-cast tadi cast in situ pile artinya dicetak di tempat ya cast in place nah misalnya ini ada sebuah tiang panjang ya bisa dibore terlebih dahulu dibore dengan pakai bore pile kemudian dimasukkan nanti tulangannya ini kemudian dicor artinya dia dicor di tempat dikenal dengan cast in place cetak di tempat nah jadi ada yang pra cetak ada yang cetak di tempat pra cetak bisa dia pakai beton bertulang atau pakai press trace nah jadi ini kabelnya ditarik dulu nah mungkin di mata kuliah press trace ini bisa lebih apalah mendalam ya baik jadi ini juga ada tabel yang bisa di ambil nih digunakan untuk perencanaan tiang panjang ya paling tidak ini kita tahu bahwa ada kodenya ada yang S ada O S ini berarti adalah square section segi 4 kemudian yang kode O itu adalah octagonal section segi 8 ini juga ada diameternya areanya luas tampang ini berapa perimeter itu kelilingnya dan seterusnya ya ke kanan baik kemudian ini tiang panjang beton perikas file ini adalah salah satu contoh ya yang diambil dari buku baules ini nya 2D dan seterusnya ini mungkin bisa dibaca nanti di buku baules lebih lanjut kemudian ada juga case in place tadi cetak di tempat yang yang tipe-tipenya ini banyak nih ada yang seperti ini ada yang seperti ini dan seterusnya nanti ya bahan bacaan lebih lanjut nanti bisa dicari bacaan berikutnya baik sekarang keuntungan dari pemakaian perikas file nah perikas file yang tadi dicetak dulu ya jadi yang pertama mempunyai tekanan yang besar tergantung pada bentuk-bentuk digunakan yang punya kekuatan tekan jadi yang lemah dia tarik makanya dia harus pakai beton-betulang kemudian dapat dipertukan sebagai end bearing pile maupun friction pile end bearing pile ini artinya tiang panjang yang dirancang dia yang menahan beban struktur itu adalah di ujung tiangnya saja kenapa? karena pada bagian sisi tiang ini tekanan tanahnya atau kekuatan tanahnya lemah ya itu yang disebut end bearing kemudian kalau friction pile itu bisa juga dipakai tiang panjang ini untuk mendukung beban struktur itu akibat gesekan antara tiang dengan tanah kalau tanahnya itu tidak terlalu lunak jadi ada agak sedang lah ya tidak terlalu lunak tidak juga terlalu keras jadi yang menahan adalah friction pile gesekan antara kulit tiang dan tanah kemudian keuntungannya lagi adalah tahan lama jadi tahan terhadap pengaruh air dan karan nah jadi beton itu tidak berkarat ya kecuali pakai baja misalnya itu masih ada pengaruh dari karat baik selanjutnya ada kerugiannya juga jadi kerugian pemakaian pre-case ini yang pertama karena beratnya besar maka transportasinya mahal kalau bisa ini dibuat di tempat di sekitar lokasi karena memerlukan alat berat ya kalau harus dibawa dari jauh dari pabrik misalnya kemudian memerlukan waktu yang lama dalam perawatan sebelum mengeras nah karena beton perlu waktu dia ada punya curing time tidak serta-merta setelah dirawat langsung apa setelah dicor langsung pakai ya jadi harus melalui curing time dulu dirawat dulu beberapa lama misalnya 28 hari lah katakan kemudian pemotongannya sulit dan memerlukan waktu yang lama sukar dalam penyambungan nah sehingga kalau pun harus disambung ini harus pakai sambungan khusus ya kemudian sekarang kita lanjutkan dengan tiang pancang dari kayu nah tiang pancang dari kayu ini mungkin sekarang sudah mulai ditinggalkan ya jadi pada awalnya dulu sebelum ada baja dan beton masih terbatas adanya beton dan baja tiang pancang kayu banyak digunakan nah sekarang dengan banyak hutan-hutan ditebang mungkin kayu ini sudah mulai ditinggalkan kemudian kecuali derah tertentu derah kalimantan misalnya mungkin masih banyak kayu nah keuntungan dapat tiang pancang kayu ini entah lama ya dan tidak mudah busuk apabila tiang kayu itu selalu berada di bawah permukaan air jadi kalau dia sering kena panas kering gitu ya panas kering kering kena basah dan seterusnya ini akan mudah lapuk baik dia kalau terus terendam jadi lebih tahan lama kemudian tiang pancang kayu ini akan cepat rusak ya bila keadaan kering basah seperti yang kita katakan tadi tiang pancang kayu cocok digunakan pada darah rawa dimana banyak terdapat hutan kayu nah itu kemudian pemakaian tiang pancang kayu biasanya tidak diizinkan untuk menahan muatan yang lebih besar dari 25 sampai 30 ton bertiang baik kita lanjutkan saja kemudian panjang maksimum tiang pancang kayu 10 sampai 20 meter agar kayu berkualitas sebagai tiang pancang maka kayu harus lurus kondisinya bagus tanpa cacat ini klasifikasi tiang pancang ini kita ambil dari buku Principle of Geotechnical Engineering bukunya Beraja M-DAS di Amerika itu diklasifikasikan kayu itu menjadi kelas A kelas B dan kelas C dengan diameternya yang kelas A 35,6 cm atau 356 mm dan seterusnya ke bawah kemudian dalam banyak hal pemakaian kayu sebagai tiang pancang itu tidak boleh lebih kecil dari 150 mm atau tidak boleh lebih kecil dari 15 cm oke baik selanjutnya juga kayu mempunyai keterbatasan dari segi panjangnya maka kayu juga ini harus disambung disambung menggunakan plat baja seperti ini bisa juga pakai metal strap seperti ini baja juga yang dipasang baut ini penyambungannya kemudian keuntungannya tiang pancang kayu ini relatif ringan mudah diangkut kemudian kekuatan tariknya besar dibandingkan dengan beton kalau ditarik lebih kuat kayu nah sehingga tidak banyak kesulitan bila dibandingkan dengan precastry kemudian mudah dalam pemotongannya kemudian ini lebih sesuai untuk friction pile ya lebih cocok jika tahanan kulitnya yang menahan dibandingkan dengan tahanan ujun baik kemudian yang perlu diperhatikan ini dalam pemilihan jenis tiang pancang pemilihan jenis dan dimensi tiang pancang atau tiang bor kalau dipor perlu diperhatikan sebagai berikut yang pertama lokasi dan tipe bangunannya lokasinya di mana tipe bangunannya apakah bangunan bertingkat atau kebangunan jembatan dan seterusnya kemudian berat beban ya berat bangunan beban diatasnya atau apa strukturnya nah kemudian keadaan atau kondisi tanah kondisi tanah kemudian daya dukung nah daya dukung aksial juga ini mempengaruhi daya dukung aksial ini juga mempengaruhi kemudian juga daya lateral ya nah tekanan lateralnya kemudian ketersediaan peralatan atau alat pemancangan dalam transport pertimbangan lingkungan polisi suara akses jalan dan gangguan sewaktu pemancangan lainnya ini saya bacakan aja gak perlu penjelasan lebih jauh lebih lanjut kemudian ketahanan tiang mulai dari pengangkutan pemancangan hingga beban bangunan kemudian juga biaya produksi kemudian yang terakhir itu syarat dalam perencanaan pondas tiang pancang ini adalah ada harus terpenuhi ini beberapa persyaratan ketika perencanaan tiang pancang dan juga dalam pelaksanaannya yang pertama beban yang diterima oleh pondasi itu tidak melebihi daya dukung tanah maupun kekuatan bahan tiang nah jadi daya dukungnya itu harus mampulah menahan beban struktur upper struktur yang ada di atas kemudian bahan tiangnya juga jangan terlampaui kekuatannya ini juga pengaruh jadi samping tahan kekuatan tanah juga kekuatan dari bahannya sendiri supaya keamanan dari bangunan itu terjaga ya kemudian juga penurunannya itu juga harus berada dalam batas yang diizinkan ya nah jadi tidak boleh penurunan yang berlebihan jadi ada syarat misalnya katakanlah 2,5 cm atau ada syarat tertentu nah kalau penurunan yang besar apalagi terjadi diperensial setelemen itu akan merusak struktur ya kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah pengendalian dan pencegahan efek pelasanaan kontrasi fondasi misalnya getaran saat pemancangan itu bisa berpengaruh terhadap gedung di sekitarnya kemudian ada galian dan pekerjaan fondasi misalnya yang bisa mengganggu bangunan di sekitarnya baik untuk pengantar di fondasi ini hanya sekian dulu jangan lupa subscribe supaya kita bisa bertemu dengan adanya notifikasi di smartphone dan di laptop Anda terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih